Intro Jika seorang samurai dan seorang ninja bertemu Kira-kira siapa yang akan menang? Kali ini imajiner sejarah akan mengupas perbedaan antara samurai dan ninja Yang pasti keduanya adalah mesin pembunuh paling hebat di zamannya Ketika Jepang menjadi negara yang saling menumpahkan darah untuk menjaga kehormatan kaisarnya Samurai dan ninja merupakan strata masyarakat Jepang kuno yang sangat dihormati Kelas hebat yang disegani waktu itu Namun keduanya memiliki strata yang berbeda Strata seorang samurai adalah pengabdi kaisar yang rela mati demi kehormatan kaisarnya Atau tuannya Samurai merupakan prajurit kelas menengah atau kelas tinggi Yang dilatih menjadi perwira dalam taktik militer Samurai mengabdi tanpa harus dibayar Sehingga mereka sangat setia dan bersedia menjalankan misi tertentu yang ditugaskan sang kaisar Kedudukannya yang dekat dengan kaisar membuatnya sangat dihormati oleh rakyat biasa bahkan bangsawan Samurai memegang kode kehormatan yang disebut Bushido Bushido adalah sebuah kode etik kisatria samurai dalam feudalisme Jepang Bushido berasal dari nilai-nilai moral samurai yang menekankan pada kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni beladiri, dan kehormatan sampai mati Karena kode etik inilah, samurai sangat setia pada tuannya Dan terikat aturan-aturan tertentu ketika bertempur Seorang prajurit samurai akan berdiri tegak sampai kematiannya Jika mereka mengecewakan tuannya atau kaisar Maka mereka akan melakukan hara kiri Yaitu pemotongan perut Ritual bunuh diri yang merupakan bagian dari kode etik moral Bushido Samurai sangat ahli dalam pedang Dan untuk alasan ini, pedang dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan samurai Pedang mereka dinamakan katana Sedangkan ninja adalah tentara bayaran, pembunuh bayaran, mata-mata, dan melayani siapa saja yang bersedia membayar mereka Meskipun mereka sangat disegani, namun jika dibandingkan dengan samurai Ninja adalah tentara bayaran kelas rendah yang bisa disewa siapa saja Strategi bertarung ninja yang paling terkenal adalah ninjutsu Yang mencakup seni bela diri, taktik di medan perang, dan gerilia serta keterampilan sekionase dan mengintai Karena ninjutsu inilah, seorang ninja merupakan mesin pembunuh yang melakukan tugasnya secara rahasia Dan tanpa kesalahan Mereka bisa membunuh secara senyap, bahkan tanpa disadari oleh musuhnya Ninja sangat ahli dalam hal penyamaran Dan pandai menjalankan tugas sekionase Memanjat dinding, dan membaur tanpa diketahui dia adalah seorang ninja Tidak seperti samurai, yang kebanyakan menggunakan pedang Ninja terampil menggunakan berbagai macam senjata Seperti anak-anak, melempar pesau, dan melempar suriken Yang merupakan senjata rahasia mereka Jangan lupa subscribe dulu ya Untuk mendukung channel kami